Halo, berjumpa lagi bersama saya di tutorial gratis Gudangnya Tutorial Oke, kembali lagi kita pada tutorial kita Cara mengolah data kusenar Kali ini yang akan saya tunjukkan adalah uji normalitas Bagaimana cara melakukan uji normalitas Dan bagaimana cara menemukan data error Penyebab data tersebut tidak berdistribusi normal Ketika dilakukan uji normalitas Akan saya tunjukkan secara rinci Tetapi perlu saya tegaskan di sini Ini hanya saya tunjukkan bagi Anda Untuk memahami dengan baik Teknik dalam melakukan uji normalitas Tidak saya sarankan untuk Anda gunakan pada hal-hal yang curang Termasuk adik-adik mahasiswa Jangan sampai skripsinya dimanipulasi Oke, langsung saja bagaimana cara melakukan uji normalitas Bagaimana cara mengubah data yang tidak berdistribusi normal menjadi normal Dalam uji normalitas Di sini saya memiliki data 3 variable X Dan 1 variable Y Dan apabila teman-teman punya variable X nya cuma 1 Ya sama saja lah Tidak ada perbedaan dalam uji normalitas Nah, untuk mengetahui bahwa data tersebut ketika dilakukan uji normalitas akan berdistribusi normal atau tidak Cara untuk mengetahuinya adalah Kita mencari tahu Mencari tahu salah satu kolom Katakan saya mencari tahu salah satu kolom nilai total Ingat nilai total yang kita cari tahu adalah nilai rata-rata dari kolom nilai total X Ini adalah berapa gitu ya Yang kita gunakan adalah rumus average ya Nah, disini untuk rata-rata nilai total X1 nya adalah 21,88 Untuk angka di belakang komanya kita abaikan saja ya Diabaikan, bukan dibulatkan Ingat, diabaikan ya Sehingga yang kita gunakan adalah angka 21 nya saja ya Ini adalah angka middle nya atau angka tengah nya Nah, jika angka middle nya adalah 21 Maka penyebaran data tersebut ketika dilakukan uji normalitas Maka hasilnya adalah berdistribusi normal adalah Ketika nilai totalnya ini harus berada pada kisaran rank ini Rank ini yang dimaksud adalah Ini adalah middle nya Maka kebawahnya adalah 20,19 Dan keatasnya adalah 22 dan 23 ya Dan untuk nilai total yang ini Itu tidak boleh berada di bawah angka 19 Dan tidak boleh berada di atas angka 23 Namun apabila ada data yang berada di angka 23 Dan jumlah datanya banyak atau sebaliknya Ada data yang di bawah angka 19 dan jumlah datanya banyak Maka jelas dalam melakukan uji normalitas Data tersebut akan tidak normal ya hasilnya Nah, sekarang kita perhatikan ya teman-teman Di sini data saya ya Di sini saya tunjukkan ada angka 25 ya 25 ini di atas angka 23 Kemudian ada juga angka yang lain 16 ya 16 ini ada di bawah angka 19 Sama juga di sini adalah 13 ya Nah, kita coba apakah data ini hasilnya itu berdistribusi normal Atau tidak ya dalam uji normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya Langsung saja kita ke SPSS Pertama-tama kita buat variable-nya terlebih dahulu pada halaman variable view Dengan cara klik tab variable view Kemudian kita buat variable-nya ya Nama variable-nya X1 X2 X3 X3 Dan Y Nah, kemudian untuk Desimal-nya di nolkan saja Kita copy Ya, pasti Nah, untuk label-nya bisa kita tambahkan label-nya Katakan X1 tersebut adalah produk Kemudian X2-nya adalah harga Dan X3-nya adalah pelayanan ya Pelayanan Dan Y-nya adalah kepuasan Nah, jika sudah Selanjutnya kita kembali ke halaman data view Dengan klik tab data view yang ada di sini Oke Sekarang tinggal kita masukkan datanya Yang dimasukkan data ke SPSS adalah nilai totalnya saja ya Dalam untuk Uji normalitasnya yang kita masukkan hanya nilai totalnya saja Oke Nah, kita buktikan apakah dalam uji normalitas data ini berdistribusi normal atau tidak Nah, cara uji normalitas pertama-tama kita harus mencari nilai residualnya terlebih dahulu Caranya adalah dengan klik analyze Ya Kemudian regresi Kemudian linear Ya Nah, kemudian Silakan masukkan variable X-nya Hanya variable X Kita masukkan pada kolom independent Ya, dengan klik button ini Kemudian untuk variable Y-nya kita pindahkan ke kolom dependent Nah, jika sudah Jangan lupa teman-teman klik dulu button save Kemudian checklist unstandardized Ya Kemudian klik continue Nah, jika sudah tinggal teman-teman klik ok Oke Jika muncul seperti ini diabaikan Karena kita di sini hanya mencari nilai residualnya saja Jadi ini ditutup saja Oke Secara otomatis di sini akan muncul satu kolom tambahan baru ya Dengan nama variable-nya adalah residual Jadi ini adalah nilai residualnya Jadi Selanjutnya Ketika kita sudah peroleh nilai residual seperti ini Selanjutnya adalah kita melakukan uji normalitas ya Uji normalitas Dengan cara klik analyze Kemudian kita klik non-parametric test Legacy dialog Kemudian One sample KS Atau one sample Kolmogorov-Smirnov Pada One sample Kolmogorov-Smirnov test Itu yang kita masukkan adalah Nilai residualnya saja Ingat ya Yang kita masukkan adalah nilai residualnya saja Kita pindahkan ke kolom kanan ya Dengan cara klik panah ini Nah, jika sudah Pastikan teman-teman sudah checklist ya Bagian normal Kemudian kita klik ok Nah Dari hasil uji normalitas Di sini kita memperoleh nilai signifikansinya ya Yang ada di bawah Paling bawah Itu adalah 0,08 Nah 0,08 ini lebih besar ya Ingat lebih besar dari 0,05 Sehingga dikatakan tidak berdistribusi normal Seperti yang tadi saya katakan ya Karena nilai totalnya Itu harus berada pada rank ini ya Dari angka 19 sampai angka 23 Apabila terdapat nilai pada nilai total ini melebihi atau kurang dari Maka pada pengujian normalitas itu hasilnya tidak akan berdistribusi normal ya Nah Saya kasih Saya contohkan ya Saya contohkan Tetapi caranya untuk mengubah ini sudah ada videonya Nanti teman-teman cek saja linknya Di deskripsi video ini Tetapi di sini saya coba contohkan Nah di sini ada nilai totalnya adalah 13 Gimana caranya mengangkat nilai 13 Hingga mencapai 19 atau ke atasnya gitu Dengan cara adalah kita mengubah data ini dinaikkan ya Dinaikkan ke katakan di sini 4 ya 4 ya Nah di sini sudah hasilnya adalah 19 Lakukan hal yang sama dengan data-data yang masih berada di atasnya Katakan di sini adalah 25 Melebihi 23 Maka kita harus turunkan gitu Maka tinggal kita 4 Nah gitu Biar cepat ya Biar cepat yang saya rubah ada di sini Saya rubah di sini saja Sebelumnya saya hapus ini dulu Bagi teman-teman yang kebingungan ketika mencoba sendiri Silahkan bertanya pada kolom komentar ya Akan saya pandu ya Akan saya pandu sampai bisa Nah di sini ya Saya rubah nilainya 19 ya Jadinya 1, 20, 22 gitu Nah biar cepat saya percepat saja ya bagian ini Saya rubah ya Kita cek lagi ya Sesuai dengan ketentuan yang tadi Bahwa datanya harus berada pada kisaran Kala ini ya Dari angka 23 sampai 19 ya Untuk nilai totalnya Untuk nilai totalnya Tidak boleh di bawah 19 Atau tidak boleh di bawah 23 Nah silahkan kita cek ya Kita cek ya Semuanya sudah saya rubah ya Ini Ke bawah ya Ke bawah Jika terdapat satu-satu ya Satu-satu angka masih ada di bawah 19 Atau di atas 25 ya Setidaknya satu saja Kalau bisa semuanya jangan ya Katakan seperti ini Saya rubah lah Kayak 22 gitu Ada ya Nah sekarang kita coba Coba lagi ya Coba lagi untuk uji normalitasnya gimana gitu ya Pertama-tama ya Seperti biasa kita harus cari nilai residualnya dulu Dengan cara klik regression Senior ya Saya reset dulu Kemudian pindahkan variable X ke kolom independen Kemudian variable ya Kita pindahkan ke kolom dependen Kemudian pada self Kita tentang unstandard reset ya Kemudian klik continue Dan klik ok Nah ini kita abaikan Kita close saja Karena kita hanya mencari nilai residual Nah disini sudah ada nilai residualnya Selanjutnya tinggal kita melakukan uji normalitas Dengan menggunakan kolomogoros-mirnov ya Pada menu non-parametric test ya Analyze Non-parametric test Kemudian legacy dialog Kemudian one sample ks Atau one sample kolomogoros-mirnov Kemudian yang kita pindahkan ke sebelah ya Seperti biasanya Hanya cuma nilai residualnya saja ya Yang ini Kita pindahkan ke kolom kanannya Kemudian kita klik ok Nah disini bisa teman-teman lihat ya Hasilnya adalah 0,01 Nilai signifikansinya 0,01 Atau lebih kecil dari 0,05 Maka dikatakan berdistribusi normal ya Sebelumnya yang tadi kita lakukan pengujian Hasilnya itu adalah 0,08 ya Sekarang menjadi 0,01 Jadi itu penjelasannya mengapa dalam uji normalitas data Anda tidak berdistribusi normal ya Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi Cari nilai middlenya Kemudian Maksimal 5 ya Maksimal 5 ya Dengan 2 tingkatan di bawahnya Yaitu 21 Dan 2 tingkatan di atasnya 22 23 ya Jangan sampai ada data yang di bawah Kemudian jangan sampai ada data yang berada di atasnya Jangan sampai Nah bagaimana cara merupakan datanya sudah saya buatkan video tutorialnya Silahkan cek linknya di deskripsi video ini Dan untuk uji reliability ya Ketika hasilnya tidak reliable juga saya sudah buatkan ya video tutorialnya Bagaimana cara membuat data yang tidak reliable menjadi reliable Begitupun dengan uji validitas ya Sudah saya buatkan Tetapi ingat Sekali lagi ya Ingat jangan sampai Anda berbuat curang pada deskripsi Anda Tutorial ini hanya cuma untuk Anda pahami Bagaimana cara melakukan uji normalitas Dan juga Anda bisa memahami penyebab kenapa data Anda itu tidak berdistribusi normal ya Tidak saya sarankan untuk Anda melakukan kecurangan pada tugas akhirnya Oke sekian dulu Petunjuk dari saya Salam hormat dari saya Sampai jumpa pada postingan saya selanjutnya